Tangat dok, dok, apa yang bisa dilakukan di rumah jika anak saya yang masih bayi tersedak sebelum saya bawa ke IGD? Yeh, baik. Pada bayi jika tersedak, maka bisa dilakukan dua hal. Yang pertama, tepok. Bayi yang tersedak pasti tidak bisa membatukkan, tidak bisa bilang, dan tidak bisa nangis dan terlihat sesak. Maka yang bapak ibu harus lakukan adalah membalikkan bayi dengan posisi kepala lebih rendah dan tepok punggungnya sebanyak lima kali. Tepok seperti ini, sebanyak lima kali. Nah, jika tindakan tepok belum berhasil, maka balikkan bayinya dengan posisi lebih rendah juga. Kita akan melakukan tindakan tekan, yaitu tekan pada dada bagian tengah di antara dua ketiaknya. Pastikan kepala dan leher tersangga dengan baik. Kepala lebih rendah, yeh. Ditekan menggunakan dua jari dengan kedalaman 3-4 cm, yeh bapak ibu. Tekan sebanyak lima kali. Nah, namun jika belum berhasil, maka diulangi lagi tepoknya sebanyak lima kali, lalu dilanjutkan dengan tekannya sebanyak lima kali sambil dibawa bayinya menuju ke IGD. Jika bapak ibu mengalami kondisi gawat dan darurat, maka bisa segera menuju IGD RSUD Insinyur Soekarno-Sukoharja.